Halo guys, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini aku bakalan nge-review Produk terbarunya dari Sea Makeup Yaitu Sea Makeup Glam Luster Tinted Lip Balm Jadi kalo kalian penasaran sama produknya Just keep on watching Packaging dalemnya nih kayak gini Nah dia ada tulisan Sea Makeupnya besar disini Packagingnya simple tapi Elegant gitu ya Dan packagingnya nih cukup ringan ya Terus dibawahnya seperti biasa Ada nama shadesnya Dan tanggal expirednya nih ada di belakang ya guys nih Dan kalo misalnya dibuka Ya kayak gini aja sih tuh ya Terus dia ini Wanginya tuh kayak permen Sweet candy gitu Aku sih lumayan suka, gak bikin enak Gak nyangat banget juga ya Harganya ini juga cukup murah Rp52.000 dengan berat 4,5 gram Jadi menurut aku ini worth it sih Karena murah banget ini ya So sekarang kita langsung aja ke swatches Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Nah jadi itu dia tadi Swatches di tangan dan di bibirnya Menurut aku tekstur dari si lip balm ini Bener-bener kayak balmy gitu ya Tapi ada sedikit oilnya Jadi dia tuh teksturnya kayak Gak terlalu ringan tapi gak berat juga Dan moisturizing banget gitu Dan ini cocok banget sih menurut aku Untuk bibir kalian yang kering Dan menurut aku tekstur dari lip balm kayak gini tuh Akan tahan lama Kalo misalnya lip balm ringan itu Itu tuh pasti lebih cepet ilang Dibanding lip balm dengan tekstur yang agak Sedikit heavy dan creamy kayak gini ya Pigmentasinya dia tuh medium to full coverage Kalian bisa liat ini bibir aku tuh Hitam-hitamnya tuh hampir 90% tuh ketutup ya Jadi warnanya tuh lumayan intense Dan juga pilihan warnanya menurut aku cakep-cakep sih Untuk harga Rp52.000 ini worth it banget sih guys Karena warnanya juga cakep Packagingnya juga cantik Terus juga teksturnya enak banget Menurut aku ya Terus juga secara tekstur ketika lip balmnya dipakein ke bibir itu Dia tuh bukan yang kayak melting langsung Basah banget gitu ya Enggak Jadi masih kayak tekstur lip balm pada umumnya Bukan yang kayak glossy banget gitu Nah jadi sekarang aku bakalan ngejelasin warna-warnanya yang lebih detail ke kalian Ini shade pertama yaitu shade Luna Jadi dia tuh kayak nude mau gitu Jadi ini buat kalian yang suka nude-nude mouth Terus juga dia tuh medium coverage Gak terlalu full coverage gitu Ini boleh dicoba nih ya Dan next shade itu shade Avery Jadi dia tuh warna pinkish gitu Ini kalo misalnya kalian punya bibir yang pink ini pasti cantik banget Kalo misalnya dipake Ini warnanya MLBB color banget sih Next shade itu ada shade Aurora Sebenernya dia mirip ya sama ini Warnanya cuman dia lebih sheer dan lebih Kayak ada hint ungunya gitu Ini MLBB color banget di aku ini cantik banget ya Selanjutnya tuh shade terakhir Ini shade Posy Jadi dia ini warnanya tuh di purple gitu Ini cakep banget Kalo misalnya diomber sama si Avery atau enggak Aurora ya Kalo misalnya menurut aku ini warnanya kayak terlalu gelap dan terlalu ungu sih Kalo misalnya dipake sendiri ya Sekarang aku mau ngapus si lip balm ini Mari kita liat apakah dia ada stain atau enggak ya Ini aku mau ngapus pake micellar water ya guys Ada tapi sedikit banget ya guys Hampir enggak keliatan ya Jadi kalo misalnya dibawa makan Kayaknya ini sih langsung hilang ya guys Enggak ada stainnya Kalo dikecuk Nah dia juga transfer ya guys Jadi semua lip gloss atau yang glossy-glossy gitu Atau lip balm juga Itu tuh enggak ada yang transfer proof ya guys Pasti bakalan transfer kayak gini dan ini wajar Sekarang kita langsung aja tes makan Jadi ini dia bibir aku setelah tadi aku makan roti Tuh udah hilang semuanya ya Stainnya pun enggak ada guys Ini udah warna asli bibir aku Jadi kalo misalnya dibawa makan roti itu doang hilang Apalagi dibawa makan nasi ya Jadi udah pasti hilang kalo misalnya dibawa makan ya guys Dan kalo misalnya dibawa minum juga Pasti akan transfer ke gelas ya Karena tadi aku kecup di tangan Dia tuh transfer gitu Jadi overall menurut aku worth it banget sih Untuk 52 ribu Menurut aku kekurangannya cuman Gak ada sih guys Kalo misalnya ketahanannya itu Memang kan lip balm gak tahan lama Tapi ini kekurangannya gak ada Overall menurut aku Semuanya udah oke Packagingnya oke Teksturnya enak banget Hydrating banget di bibir Terus juga dia tuh gak patchy ya Kecuali nomor yang shade glossy itu agak patchy ya di aku Terus juga warna-warnanya cantik-cantik Terus juga murah Isinya pun banyak guys Jadi menurut aku oke sih Dan glossinya pun lumayan shiny kok So segitu aja review aku kali ini Semoga kalian suka dan manfaat buat kalian Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel aku Thank you for watching And I see you on my next video Bye guys